selamat sore Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini mau panen ya panen dan akan kita masak ya panen terus akan kita masak mau masak apa? ya yang penting kita panen dulu aja disini ada terong ya terong ini metiknya harus pakai gunting ini bentar ya bismillahirrohmanirrohim kita panen dan masak hari ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tapi disini ada yang kurang ya karena tidak menanem melinjo sama daun linjonya oke disini sudah kita siapkan semua ya tinggal kita chopper untuk bumbunya sebaiknya diulek saja ya karena kalau di chopper dia tidak lembut pulang halus ya jadi bagusnya diulek saja nah selamat menikmati kita didikan air ya oke disini kita didikan air karena airnya belum mendidih ya kita tunggu sampai mendidih dulu oke airnya sudah mendidih yang pertama-tama kita masukkan adalah bumbunya bumbunya ya oke yang pertama-tama kita masukkan adalah bumbunya oh panas bumbu halus dimasukkan lengkuasnya kita geprek dimasukkan juga dimasukkan asam jawahnya ya sama salam daun salam kering daun salamnya lalu gula dimasukkan sudah dimasukkan bumbu rahasianya juga dimasukkan ya bumbu rahasia dimasukkan jangan banyak-banyak karena rahasia jadi tidak dikasih tahu ya oke wah ini salah kostum ini wah saya bikin sayur pakainya kayak gini oke lalu yang selanjutnya kita masukkan jagunya kalau jagung sudah masuk kita masukkan kacang ini yang lama matangnya lalu kita biarkan dulu sampai dia agak matang sembari kita goreng tempe oke disini minyaknya sudah panas tinggal kita goreng saja tempenya ini tempe racik ya ini bumbunya juga rahasia ya bumbunya juga rahasia tinggal kita goreng saja jangan lupa dibulat bagi biar matang sempurna matang merata dan nikmat dimakan oke kalau sudah matang tinggal kita angkat saja seperti ini nah kita tiriskan biar minyaknya tidak kebanyakan ya nah oke disini dia sudah meruntah-runtah ya sudah mendidih dan jagungnya sudah cukup matang yang selanjutnya kita masukkan adalah kacang panjang kita masukkan lalu aduk-aduk sebentar lanjut labu dan serong labu dan serong yang tadi kita petik ya terangnya kalau labu sama jadinya kita kebetulan tadi panen di pasar panen di pasar dan di kebun oke ini kita tutup lagi sampai dia mendidih lagi oke setelah bergolak-golak ya meruntah-runtah lagi tinggal kita tambahkan garam garam jangan banyak-banyak dulu ntar kakasinan secukupnya sesuai selera garam dan teman-temannya nah pagi ini kan gampang diaduk-aduk sedikit ya sekarang kita coba kalau kurang asin bisa ditambahkan garam lagi sudah cukup sayur asam tanpa melinjo dan tanpa terasi gak tau ini namanya sayur asam apa ya anda namakan sendiri saja sudah tinggal begitu saja tinggal nunggu matang oke sudah matang ya rasanya rasanya penasaran rasanya standar kok yang penting asam a ragam 1 ke patul 5 6 6 6 7 6 Dadah, siap makan. Pakai timpe, pakai sambal, pakai teh manis. Don't leave me a high drive, oh. I don't want to jinx it, baby. I can't treat myself as a spy. Terima kasih telah menonton!